Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya, Devi Giuliani Guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan Kali ini kita akan membahas materi tentang peristiwa penting di Eropa Nah, ini adalah materi sejarah minat di kelas 12 Nah, baik Seperti sebelumnya Ini sudah kita bahas ya di video pembelajaran sebelumnya Peristiwa penting di Eropa Nah, namun peristiwa penting di Eropa itu terbagi dalam beberapa peristiwa Nah, ini akan kita lanjutin Di pekan lalu itu kita sudah membahas Maaf, di video pembelajaran sebelumnya ya Itu kita sudah membahas tentang tumbuhnya negara nasional Dan juga masa renesans Nah, di video pembelajaran kali ini akan kita lanjutkan Kita akan membahas tentang merkantilisme Kemudian reformasi gereja Nah, namun masih ada dua lagi nih peristiwa penting di Eropa Yaitu Aufklärung Nah, ayo apa tuh Aufklärung Dan juga nanti terakhir itu ada Revolusi Industri Nah, tapi untuk Aufklärung dan juga Revolusi Industri ini Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Ataupun di video pembelajaran selanjutnya Oke, baik Langsung saja nih ya Kita masuk kepada pembahasan yang pertama Yaitu Merkantilisme Nah, ayo Apa sih Merkantilisme? Kira-kira sebelumnya itu sudah ada yang pernah dengar Dengan kata Merkantilisme? Atau baru pertama nih? Baik Kita akan jelaskan secara tuntas Nah, jadi Gini nih Pernah nggak sih kita bertanya nih Kenapa kerajaan seperti Inggris Perancis Dan juga Spanyol Dulu itu pergi menjelajah Dan memberikan koloni Mendirikan koloni baru Di daerah-daerah jajahan mereka Pernah terpikir nggak? Kalau sebelumnya itu kan kita sudah belajar di Pelajaran sejarah Indonesia Bagaimana kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara Itu ada Portugis Ada Perancis Ada Inggris Dan lainnya Nah Jadi antara sebenarnya Antara pelajaran sejarah Indonesia Atau sejarah wajib ya Dengan sejarah minat Itu masih berkesinambungan Tapi Kalau sejarah Indonesia kan Kita khusus bahas tentang Indonesia aja Kalau sejarah minat ini Kita berbicara tentang Dunia Gitu ya kan Nah Pernah nggak itu? Terpikir gitu Kenapa mereka harus pergi menjelajah Dan mendirikan koloni baru? Nah Jadi Kalau kamu menjawab dengan jawaban Petualangan dan tantangan Maka Itu benar Tapi Petualangan yang mereka lakukan itu Bukan sekedar petualangan untuk Mendapat foto-foto indah Nah Kalau kita nih Zaman sekarang pergi ke suatu tempat Untuk apa? Yang pertama pasti Foto ya kan Mencari tempat-tempat Ataupun spot-spot Yang indah Untuk dijadikan tempat foto Kemudian Di upload ke Story Atau di feed IG Gitu ya kan Nah Tapi berbeda Tujuan antara Kedatangan Para Penjelajah ini Ke Nusantara Pada masa itu Dengan Tujuan kita saat ini Kalau mau pergi Ke suatu tempat Gitu Jadi Bukan hanya sekedar Petualangan untuk Mendapatkan foto-foto indah Melainkan Ada misi lain Di balik Petualangan mereka Misi apakah itu Yuk kita simak Penjelasannya Dalam video Pembelajaran kali ini Nah Jadi Kerajaan-kerajaan Di Eropa itu Memiliki Sebuah sistem Ekonomi Yang mengharuskan Mereka untuk Menjelajah Nah Sistem ekonomi ini Kemudian dikenal Dengan nama Merkantilisme Lalu Apa itu Merkantilisme? Nah Makin penasaran kan? Oke Jadi Merkantilisme ini Adalah nama Dari sebuah Sistem ekonomi Sistem ini Digunakan pada Abad ke-16 Hingga Abad ke-18 Oke Lanjut ya Sistem ekonomi ini Berupaya meningkatkan Kekuatan negara sendiri Dengan melemahkan Kekuatan ekonomi Negara lain Nah Sistem ini Sangat populer Saat itu Karena kebanyakan Kerajaan Melarang koloninya Berdagang dengan Koloni dari Kerajaan lain Nah Intinya Ataupun kesimpulan Daripada Merkantilisme ini Adalah Berupaya untuk Membuat Negaranya sendiri Itu Lebih kuat Daripada negara lain Dalam hal ekonominya Itu Lebih Mementingkan negara sendiri Daripada negara Yang lain Nah Sistem ekonomi ini Kemudian Itu Mulai digunakan Pada abad ke-16 Hingga abad ke-18 Oke Kita lanjut Nah Sistem ini Berjalan dengan Skema Dimana Kerajaan Disebut dengan Mother Country Nah Oke Maaf ya Nah Ini Disebut dengan Mother Country Nah Mother Country ini Akan mengontrol Semua perdagangan Di koloninya Ini bisa dilihat Ilustrasinya ya Di bawah Ini Mother Country Nah Bisa dilihat disini Nah Ini akan Mother Country ini Akan mengontrol Semua perdagangan Di koloninya Ini ada koloni 1 Koloni 2 Maupun nanti ada Banyak-banyak Kelainnya Gitu Dia mengontrol Semua perdagangan Koloni ini Namun Antara koloni yang 1 Misalnya nih Koloni yang 1 Dengan koloni yang lainnya Itu Dilarang untuk berdagang Dengan Antara koloni yang 1 Dengan koloni yang lain Itu dilarang Untuk berdagang Bersama Gitu Nah Selain itu Kerajaan akan berusaha Menekan import Dan mendukung ekspor Gitu Mereka berusaha Untuk terus Mengekspor keluar Tapi mereka berusaha Untuk Menurunkan tingkat Import itu tadi Sehingga Lebih banyak Dipasarkan Di luar sana Itu barang-barang Memang dari Dalam negeri Nah Kita lanjut Gampangnya gini Misalnya nih Teman kamu Mau jual motor Terus kamu Tawarin Buat jualin motor dia Gitu ya kan Nah setelah Setelah ketemu Pembelinya Harganya kamu Naikin 2 juta Misalnya nih Harga motornya tadi Pertama 5 juta Terus kemudian Kamu jualin Atau kamu tawar Ke orang lain Terus kamu naikin 2 juta Tapi ini Tanpa sepengetahuan Dari teman kamu Yang punya motor tadi Jadi kamu yang bawa Dan anterin motornya Ke si pembeli Misalnya nih Kamunya si A Lalu teman kamu Yang jual motor ini B Teman kamu Yang mau beli motor ini C Kamu Yang A tadi Bertemu dengan si C Tanpa Diketahui oleh si B tadi Gitu Jadi Karena memang Teman kamu Yang punya motor ini Tidak tahu Kalau kamu tambah Harganya dengan 2 juta tadi Ya maka Yang 2 juta itu Untuk kamu Atau kamu simpan Gitu Tapi teman kamu Gak tahu Kalau harganya Kamu naikin 2 juta Nah hal ini juga Berlaku sebaliknya Kalau teman kamu Sedang mencari barang Nah Jadi seperti itulah Sistem Merkantirisme ini Sederhananya Sederhananya Seperti itu Gitu Mungkin sampai Sampai saat ini Sudah terbayang ya Bagaimana Oke Kita lanjut nih Biar makin Paham Nah Seperti dijelaskan Pada slide sebelumnya Sistem ekonomi ini Digunakan untuk Memperkuat sebuah negara Atau dalam kasus Nyatanya sebuah Kerajaan Jika sebuah kerajaan Mempunyai kekayaan Berlimpah Kerajaan tersebut Bisa melakukan apa saja Ya jelas Dia punya kekuasaan Dia kemudian Punya banyak uang Gitu ya kan Dia bisa melakukan Apa saja Nah Kerajaan tersebut Bisa melakukan apa saja Seperti berperang Kemudian Mempertahankan daerahnya Melakukan riset Untuk ikhtek Memajukan kebudayaannya Atau membuat koloni baru Di tempat lain Nah Itulah salah satu tujuan Kenapa Kemudian Banyak kerajaan Yang menerapkan Sistem ekonomi Markintilisme ini Ya Oke kita lanjut Nah Kerajaan-kerajaan Eropa Yang terkenal dengan Kebijakan ekonomi ini Pada abad ke-16 Sampai ke-18 Itu disebut Dengan The Big Three Nah Yang terdiri dari Spanyol Inggris Dan juga Perancis Nah The Big Three ini adalah Mungkin Karena mereka Negara-negara Besar Ataupun yang memuasai Sistem ekonomi Pada masa itu Bahkan Sistem ekonomi ini Sampai diajarkan Kepada anak-anak sekolah Di negara-negara Tersebut Bayangin Sistem ekonominya Sudah diajarkan Untuk anak-anak sekolah Seperti itu Ya kan Sehingga Ketika memang Sudah diajarkan Sejak anak-anak Maka Itu salah satu cara Untuk bagaimana Kemudian Sistem ekonomi ini Bisa diterapkan terus Dan berjalan Dengan baik Seperti itu Oke kita lanjut Nah Kebijakan Merkantilisme Kita lihat nih Kebijakan-kebijakan Daripada sistem ekonomi Merkantilisme itu sendiri Yang pertama Itu dia menciptakan Koloni di luar negeri Nah Salah satunya Ya di Nusantara Gitu ya kan Portugis Sepanyol Inggris Itu menjadikan Indonesia Ataupun Nusantara Menjadi salah satu Daerah koloni mereka Nah Lalu kemudian yang kedua Melarang Daerah koloni Untuk melakukan Perdagangan dengan Negara-negara lain Nah Misal Nusantara menjadi Daerah koloni Maka Negara Misal Sepanyol Sepanyol Atau Inggris Atau Portugis Tadi Itu melarang Nusantara Atau Indonesia Melakukan Perdagangan dengan Negara-negara lain Mereka maunya hanya Dengan negara mereka Aja Seperti itu Lalu yang ketiga Melarang ekspor Emas dan perak Bahkan untuk Alat Pembayaran Nah Melarang Perdagangan Untuk dibawa Dalam kapal asing Lalu Kemudian yang kelima Subsidi ekspor Nah ini adalah Oh Mesti ada satu lagi Enam Yaitu Mempromosikan Manufaktur Melalui Penelitian Atau Subsidi Langsung Nah itu adalah Kebijakan-kebijakan Daripada Sistem ekonomi Sistem ekonomi Merkantilisme Seperti itu Oke kita lanjut Nah sistem ekonomi ini Pula yang menyebabkan Banyaknya terjadi Revolusi Melawan kerajaan Hal tersebut Dikarenakan Adanya Monopoli dagang Dan penarikan pajak Yang memberatkan Hingga menyelesaikan Hingga menyelesaikan rakyat Karena sistem Ekonomi ini Gitu Nah Lihat saja Revolusi Amerika Atau revolusi Perancis Jadi Asal muasal Ataupun cikal Bakal daripada Sebuah revolusi Misalnya revolusi Amerika Dan juga revolusi Perancis Itu Salah satu faktornya Adalah Sistem ekonomi Merkantilisme ini Karena memang Rakyat merasa terbebani Dengan pajak Yang Mungkin itu Memberatkan Bagi rakyat Seperti itu Selain itu Karena sistem ini Menitik beratkan Kepada wilayah lain Yang mempunyai sumber daya Berlebih dan berharga Akhirnya Kerajaan-kerajaan tersebut Berlomba Mendapatkan wilayah baru Dan memicu perang Antar Kerajaan Ya setiap kerajaan Mencari daerah koloni baru Gitu ya kan Yang punya sumber daya Melimpah Nah Alhasil Seluruh kerajaan-kerajaan ini Saling bersaing Sehingga terjadilah Peperangan Seperti itu Nah Kita lihat Pengaruh Merkantilisme Terhadap dunia Jadi Hadirnya Sistem ekonomi baru ini Pada abad ke-16 Hingga abad ke-18 Itu tidak hanya Mempengaruhi Kemudian Daerah-daerah Ataupun yang menjadi koloni Daripada Portugis, Inggris Maupun Spanyol Tadi Nah namun Terjadi juga nih Pengaruhnya terhadap dunia Apa saja Kita lihat Berkembangnya kolonialisme Dan imperialisme Oleh bangsa barat Bangsa barat Berlomba-lomba Mencari daerah jajahan baru Semua bangsa barat Jadi mulai berlomba Untuk mencari daerah koloni baru Ya kan Daerah jajahan baru Yang memiliki Sumber daya yang melimpah Lalu Semakin aktifnya Perdagangan tingkat internasional Kegiatan perdagangan Antar negara Semakin gencar Dan persebarannya Sampai wilayah Asia Dan Afrika Nah namun Untuk sistem Aktifnya Perdagangan tingkat nasional Ini ada baiknya Dan juga ada sisi Ada sisi positif Maupun negatifnya Tergantung daripada Hal yang ditimbulkan Seperti itu Ya kan Nah Lalu yang ketiga Lahirnya revolusi industri Nah tadi Sudah kita singgung sebelumnya Ya kan Karena memang rakyat Merasa ini Terbebani Dengan Diberlakukannya pajak Yang mungkin terlalu besar Sehingga Menghasilkan Ataupun melahirkan Sebuah pergerakan Yang disebut dengan Revolusi industri Nah lalu Nah Gimana Sekarang sudah tahu kan Kenapa pada zaman dahulu Itu banyak kerajaan Saling Memperhubutkan Wilayah jajahan Ini terjadi Karena mereka Menganut sistem Ekonomi Merkantilisme Yang membutuhkan Daerah untuk Menyokong kerajaannya Mereka memang Harus dan butuh Daerah jajahan baru Sehingga Ya mereka Mau tidak mau Menerapkan Sistem ekonomi tersebut Seperti itu Baik Kita lanjut Nah Yang kedua Tadi Merkantilisme Sudah selesai Lalu ini Kita masuk kepada Reformasi kerajaan Nah Semakin seru nih Kenapa Karena kita akan bahas Hadirnya agama Kristen Protestan Nantinya Nah Ini penting Untuk Diketahui Oke Kita lihat Nah Jadi Masih ingat Bagaimana lahirnya Kepercayaan Buddha Ini pelajaran Sejarah wajib Di kelas Sepuluh nih Ini kan Bagaimana hadirnya Kepercayaan Buddha Buddha lahir sebagai Bentuk ketidaksetujuan Siddhartha Gautama Terhadap Sistem karma Dalam Hindu Sama seperti Buddha Sekitar abad ke-16 Terjadi reformasi gereja Lahirnya agama Protestan Yang juga lahir Dari bentuk Ketidaksetujuan Pada gereja katolik Pada masa itu Bagaimana Kelahiran agama Protestan Akan bisa Akan kita bahas Pada video Pembelajaran ini Ya Oke Nah Masih ingat juga Tentang masa renesans Ayo Di video Pembelajaran sebelumnya Ataupun di pekan Lalu Sudah kita bahas Masa renesans Nah Bagi yang belum Lihat videonya Boleh di cek Di video Sebelumnya Jadi Masa renesans Ini adalah Masa pencerahan Singkatnya Kita katakan Sebagai masa pencerahan Yang dibawa oleh Renesans Ini Yang membawa Semangat baru Bagi seluruh Eropa Kemajuan ini Nyatanya Tidak hanya membawa Perdamaian bagi Kebanyakan masyarakat Eropa Namun juga Memiliki Andil dalam Perpecahan Di gereja Atau Katolik Salah satu Tokoh yang terkenal Dalam reformasi Gereja Adalah Martin Luther Sebelumnya Beliau adalah Biarawan yang taat Meski begitu Dirinya Melihat ada Beberapa hal Yang tidak sesuai Dengan ajaran Agama Dalam gereja Katolik Salah satunya Adalah praktik Jual-beli Indulgensi Atau Pengakuan dosa Seharusnya Pengakuan dosa Ini bukanlah Hal yang Diperjualbelikan Ini menurut Martin Luther Sehingga Dia merasa Ini tidak cocok Ini adalah Lukisan Ilustrasi Karya Ferdinand Pauwels Dimana Dia menggambarkan Martin Luther Yang sedang Memaku kritiknya Ke pintu Gereja Katolik Roma Di Jerman Jadi dia Martin Luther Ini Memiliki Kritikan-kritikan Terhadap Kebijakan Gereja Pada masa itu Karena Sebelum Masa Renesan Semua Kebijakan Semua bidang Pemerintahan itu Diatur oleh Gereja Nah Di masa Renesan Kemarin Sudah kita Bahas Martin Luther Sebenarnya Tidak ingin Mendirikan Gereja Sendiri Dirinya Hanya ingin Melakukan Reformasi Dalam Gereja Meski Begitu Akibat Pikirannya Yang berbeda Dari para Pemimpin Gereja Saat itu Dirinya Dianggap Membawa Ajaran Sesat Anggapan Inilah Yang mendorong Martin Luther Dan Pengikutnya Untuk Mendirikan Gereja Sendiri Ajaran Baru Itulah Yang Akhirnya Disebut Dengan Protestanisme Atau Yang Sekarang Kita Kenal Agama Kristen Protestan Nah Gerakan Martin Luther Ini Ternyata Membawa Dampak Pada Melemahnya Kekuasaan Paus Pada Masa Itu Paus Ini Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik Paus Saat itu Tidak Hanya Memimpin Gereja Namun Berhasil Membawahi Banyak Kerajaan Di Eropa Menurut Luther Gereja Seharusnya Mengakui Kekuasaan Para Pemimpin Negara Gagasan Ini Tentunya Mendapat Dukungan Dari Para Penguasa Negara Bukan Hanya Didoktrin Oleh Kebijakan Kebijakan Gereja Mereka Menghendaki Adanya Pemisahan Kekuasaan Antara Negara Dan Agama Hal Ini Akhirnya Mendorong Peran Negara Menjadi Semakin Kuat Karena Melahirkan Feudalisme Nasionalisme Dan Separatisme Alhasil Kekuasaan Gereja Katolik Roma Mulai Runtuh Secara Perlahan Lahan Kegigihan Martin Luther Untuk Melakukan Reformasi Ternyata Belum Selesai Selain Menolak Kehadiran Paus Dalam Kekuasaan Negara Dirinya Juga Berani Menantang Anggapan Bahwa Alkitab Hanya Boleh Dibaca Dan Ditafsirkan Oleh Para Rohania Nah Kalau Kita Baca Sekilas Ini Sebuah Ketidakadilan Sehingga Memang Martin Luther Memiliki Kritikan Untuk Kebijakan Kebijakan Ini Martin Luther Yang Menjunjung Tinggi Kebebasan Individu Dan Kesetaraan Menolak Gagasan Itu Menurutnya Semua orang Yang mengimani Katolik Sebagaimana Agamanya Berhak Untuk Membaca Alkitab Akibatnya Ia Menerjemahkan Sendiri Alkitab Kedalam Bahasa Jerman Nah Penyebab Reformasi Gereja Jadi Ada Beberapa Penyebab Daripada Hadirnya Reformasi Gereja Yang pertama Gereja Katolik Dianggap Menyimpang Dari Ajaran Karena Pada Masa Itu Banyak Ataupun Mulai Berkembang Yang namanya Korupsi Nepotisme Yang dianggap Telah Melakukan Jual-beli Agama Lalu Yang kedua Gereja Katolik Menguasai Pemimpin Negara Eropa Sehingga Tidak Ada Pemisahan Kekuasaan Antara Negara Dan Agama Lalu Yang ketiga Hanya Kaum Rohaniawan Yang boleh Membaca Dan Menafsirkan Alkitab Hal ini Dianggap Tidak Adil Oleh Martin Luther Nah Jadi Akibat Dari Perbuatannya Yang berani Ini Akhirnya Pada Tahun 1618 Hingga 1648 30 tahun Terjadi Perang Di Jerman Dan Inggris Antara Kaum Katolik Dan Protestan Meski Begitu Perang Ini Bukan Hanya Tentang Agama Karena Melibatkan Banyak Unsur Politik Terutama Tentang Kekuasaan Jelas Karena Memang Tadi Pada Masa Sebelum Masa Renesan Itu Kan Seluruh Kekuasaan Itu Dikendalikan Oleh Gereja Sehingga Petinggi-Petinggi Negara Pastinya Adalah Orang-orang Yang Menyetujui Tersebut Yang Memang Mengharapkan Kekuasaan Sehingga Dikatakan Bahwa Perang Ini Tidak Hanya Tentang Agama Tetapi Tentang Melatar Belakang Itu Tetap Berlangsung Hingga Lama Oke Kita Lanjut Perang Ini Berakhir Dengan Adanya Perjanjian West Fallen Pada 1648 Yang Berisi Yang Pertama Adanya Pengakuan Kekuasaan Atas Kedaulatan Tiap Negara Atau Kekuasaan Nasional Perjanjian Ini Meletakkan Penentuan Nasib Sendiri Suatu Bangsa Lalu Yang Kedua Isi Daripada Perjanjian West Fallen Ini Adanya Pengakuan Atas Kebebasan Beragama Di Tiap Negara Umat Katolik Dan Protestan Dinyatakan Setara Di Hadapan Umum Di Hadapan Hukum Aliran Protestan Yang Bernama Kalvinisme Juga Diberikan Pengakuan Resmi Yang Ketiga Adanya Pengakuan Atas Prinsip Suius Regio Atau Eus Religio Yang Berarti Tiap Negara Berdaulat Berhak Memutuskan Sendiri Agama Resmi Mereka Pilihannya Adalah Katolik Luteranisme Dan Kalvinisme Pihak Yang Menganut Keyakinan Di Luar Tiga Keyakinan Tersebut Diberikan Kebebasan Untuk Menjalankan Keyakinannya Jadi Gerakan Reformasi Gereja Ini Juga Berdampak Pada Beberapa Wilayah Di Dunia Banyak Negara Yang Terdampak Adanya Reformasi Gereja Tadi Pengaruh Reformasi Gereja Terhadap Dunia Yang Pertama Lahirnya Ajaran Kristen Protestan Dan Kristen Anglikan Tokoh Pemicu Lahirnya Kristen Protestan Adalah Martin Luther Dan Kristen Anglikan Itu Adalah Henry Tujuh Tudor Lalu Dua Menguatnya Kedudukan Negara Serta Pemerintahan Sekuler Gereja Tidak Lagi Memegang Peranan Dalam Kedudukan Pemerintah Melainkan Rakyat Yang Memiliki Kedudukan Yang Lebih Kuat Yang Ketiga Lahirnya Paham Egalitarianisme Kebebasan Individu Atau Suara Hati Dan Kebebasan Nah Hingga Hari ini Bisa kita Lihat Agama Protestan Termasuk Salah satu Agama Besar Di Dunia Berdampingan Dengan Agama Katolik Nah Jadi Ketika kita Berbicara Tadi Tentang Merkantirisme Kemudian Masuk Langsung Kepada Reformasi Gereja Maka Kita Berbicara Juga Sejarah Lahirnya Agama Protestan Harapannya Semoga Isi Daripada Video Pembelajaran Kali Ini Dapat Dimaknai Dengan Mudah Dan Semoga Bermanfaat Untuk Seluruh Pendengar Baik Sampai Disini Saja Video Pembelajaran Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Pembelajaran Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Pembelajaran Kita Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Pembelajaran Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Dan Share Video SMA Islam Anizam Medan Unggul Cerdas Islami Wassalamualaikum Wabarakatuh